Di segmen ini, di segmen pagi-pagi, biasanya ada, ini seru banget, ini adalah Radio Surprise. Jadi lo bisa kasih kejutan untuk orang-orang tersayang atau tercinta lewat radio. Bingung deh pasti ya kalau gue jelasin. Coba ulang. Lihat aja di tayangan ini. Radio Surprise. Danmu, kamu di depan. Ya aku ngadem dulu. Aku ngadem dulu. Biar dia kena wajah. Buat kerja, harus berpaksa. Oh, baby. Apa di p*****g ini? Iya, mau boto-boto. Hah? Mau boto-boto? Gopro. Eh, emang gue pasang di sini. Di depan bisa? Bisa. Indika Pagi bareng Ogi Fantinus dan Angga Anggok. Jadi pagi ini akan ada seorang mama yang dikasih kejutan sama anaknya. Dan kejutan ini cuma di Radio Surprise. Kerjasama Indika Pagi sama Pagi-Pagi Nat TV. Kayak gimana surprise-nya? Suratnya akan dibacakan oleh Anggam. Langsung aja nih ya. Aku pernah dengar Kalau cinta dan kasih bisa ke deluarsa. Dengerin. Rasa cinta dan kasih yang hilang Dan habis oleh waktu Dan kekecewaan dari pasangan kita. Kamu kemana sih? Aku gak tau. Dengerin. Itu semua membuatku merenung dan berpikir Kalau ternyata masih ada cinta dengan orang ke deluarsa. Dengerin, dengerin, dengerin. Dengerin. Yaitu Cinta dan kasih Yang diberikan oleh mamaku Maria Maria Mam Dia ada kata yang dapat mewakili kebahagiaanku Mempunyai mama sepertimu Kasih dan cinta yang kau berikan kepadaku Tak pernah ada batasnya Namanya sama ya Walaupun Nadia yang masih Terlalu sering membahagiakan mama Dan Nadia yang sampai saat ini Belum bisa menjadi wanita dewasa Yang membandakan mama Tapi Nadia yakin, ma Kalau mama satu-satunya orang Yang selalu mendoakan Nadia setiap waktu Percayalah mama Maria ku Aku akan terus berusaha menjadi anak yang baik untukmu Karena membahagiakan mama adalah tujuan hidupku You are my water on my soul mom With all love from your daughter Nadia Cecilia Jeees Selamat ya 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 Dari seorang anak tercinta yang Yang juga mencintai mamanya Ya mungkin sebesar cintanya mamanya kepada anaknya ini Betul Surga itu ada di telapak kaki ibu Kenapa gak di telapak kaki bapak? Karena Ya bapak lagi kerja Oh iya Juga gak? Ya itu justru ya Tapi ini membuat gue jadi pengen melafon nyokap gue Hai sahabat pagi Nama saya mama Maria Saya merasa terharu sekali dikasih surprise sama anak saya Tadinya saya mau diajak jalan Ternyata saya disuruh mendengar radio Pokoknya saya gak bisa berkata apa-apa lagi Terima kasih ya anakku sayang Oh so sweet Eh gue boleh gak tuh sekali-kali ikutan itu? Boleh Boleh dong Itu bikin kita apa ya? Air mata sudah mulai bergulir di pelupuk kan? Di pelupuk sudah mulai mengembang gitu Karena biasanya kalau bikin surprise itu kan Orang yang bikin surprise niat banget Iya Jadi kayak bener-bener disiapin banget Kita mudahkan Jadi untuk kalian yang ingin kasih radio surprise Jangan lupa kirim biodata lengkap Dan juga ceritanya ke email di bawah ini Siapa tahu orang tercinta anda yang akan mendapat kejutan Dari radio surprise pagi-pagi Yes Setelah yang ini kita akan bahas soal film Wow Ada film yang seru yang akan datang Kalau proyekan baru Dada Arbret akan ada apa? Film Film juga? Iya Film apa? Apa lagi syuting? Sudah kelar syuting Kapan tayangnya? Sebentar lagi Sebentar lagi Film Kaskus Kaskus Kamu tahu kan Kaskus? Tahu Apa emang? Andrew Dan saya juga Kak Kauser Kita harus undang nih Saya juga banget sama Kaskus Ayo dong Oke gun pertama Gant Lempar batang Cendol Gant Cendol Thank you ya Berthias Dari pagi-pagi Oke sahabat pagi Ntar kita balik lagi Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih telah menonton